selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama surya disini sudah yang kawan-kawan lihat video kemarin sudah lewat ya jadi perbedaan antara si Aerox dan All New Aerox kali ini jadi sudah ada yang berpikir oke saya putusin dah nih saya beli All New Aerox tapi masalahnya All New Aerox itu ada dua tipe juga ada yang connected biasa seperti yang di video itu dan satunya lagi ini dia yang saya pakai video ini yang connected biasa dan satu lagi yang connected ABS di sebelah saya nah sekarang racunnya adalah mau pilih yang ini atau pilih yang ini kalau yang ini harganya sekitar 26 juta sekian kalau ini harganya sekitar 30 juta sekian hampir hampir sekitar 3,5-4 juta lah selisihnya ya apa aja bedanya setelah saya kumpul-kumpulan kurang lebih ada 5 perbedaan antara si connected biasa Aerox yang connected sama Aerox yang connected ABS apa saja itu di klik dulu dong tombol subscribe dan plus lonceng notifikasinya plus jangan lupa sekalian disini nih ada channel baru saya namanya Hotel Resto subscribe sekalian dong jadi channel ini isinya adalah mengenai hotel dan restoran tempat nongkrong tempat makan tempat nginep yang kayak gitu tentang lifestyle lah pokoknya ya oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat mana ya disini aja deh yup udah balik lagi ya seperti yang saya bilang tadi yang ini warna doff adalah Aerox connected ABS dan yang ini adalah Aerox connected yang biasa oke kita lihat langsung bedanya ya pertama saya lihat contekannya dulu ya contekannya itu ada disini kalau yang biasa aja ya yang Aerox connected itu bagian shockbacker belakangnya seperti yang kawan-kawan lihat ini cuma ada pegasnya kayak gini aja ya ya shockbacker biasa lah intinya ya nah kalau yang connected ABS nah seperti ini dia jadi ada sub-tanknya di atas warnanya emas pula tinggal tempelin stiker aja kali ya itu itu yang pertama yang kedua perbedaannya adalah ada di logo kalau di apa namanya di kok gak fokus sih sebentar sebentar ini dia kalau yang connected ABS logo Aeroxnya itu dia timbul kelihatan gak tapi kalau yang biasa dia cuma tulisannya cuma Aerox sticker gini doang ya kan itu perbedaan kedua perbedaan ketiga perbedaan ketiga kalau yang Aerox connected biasa nih dia cuma pakai kunci kontak biasa kayak gini nih sedangkan kalau yang connected ABS nih dia pakai keyless ya udah ya next perbedaan yang keempat adalah di bagian handle nya ini ya kalau di bagian apa sih kok di bagian handle di bagian apalah ini namanya saya lupa tiba-tiba ini cuma ada si hazard sama starter saja tapi kalau di bagian S connected ABS dia ada start stop nya ya itu kan kelihatan bedanya udah 4 bedanya dan yang terakhir ini yang bikin harga Aerox ABS ini harganya mahal apalagi kalau bukan teknologi ABS itu sendiri kalau yang di lama kalau di Aerox yang lama yang kon E Aerox lama kalau di Aerox yang connected yaudah biasa gak ada yang ABS nya ini ada beberapa pertanyaan kalau misalkan gak sengaja nih pakai jaket terus tiba-tiba kunci ketinggalan di dalam jaket terus disimpan di bawah jog terus gimana cara buka jog nya nah ini dia caranya jadi nanti setiap pembelian Yamaha itu disertakan dengan kunci manualnya seperti ini ya kunci manual tetap ada nah ini cara bukanya adalah ini di bagian bawah sini ini yang connected ABS ya ini di bagian bawah sini ini ini ada bisa dibuka nah ini terus kuncinya dimasukin disini mana dia oh mana dia jalan lalu masih baru ya masih seket kesep nah sebentar eh mana dia ya tinggal diputar ceklet mana dia nah sudah aku buka ya kunci dulu aku kekunci langsung kita buka ceklet nah ini aku buka itu dia caranya simple kan itu dia itu dia kurang lebih ya jadi semoga kawan-kawan bisa menentukan pilihan dengan selisih harga kurang lebih sekitarnya 3-4 juta mau pilih yang sudah ABS atau yang apa namanya atau yang tanpa ABS ya itu dia tadi kurang lebih ada 5 perbedaan ya antara Aerox connected yang ABS dan Aerox connected yang biasa sebelah sini ya oke semoga dengan video ini kawan-kawan bisa sedikit membantu dan memutuskan mau milih yang versi ABS atau tidak ya soalnya selisihnya lumayan tuh sekitar 3-4 jutaan ya oke terima kasih sudah menonton video pendek ini semoga kawan-kawan puas kalau tidak puas ataupun kalau puas silahkan berhasil di dalam komentar di bawah ya terima kasih jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekamaneribu kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye selamat menikmati